Intro Selamat pagi saudara anda sedang mendengarkan Warta Berita Pagi hari ini Edisi penyiaran di Jumat 23 Juni 2023 Dengan Sari Berita Sampai saat ini peran perempuan dalam dunia politik belum optimal Sejarah aktivitas Bung Karno selama menjalani masa pembuangan di kota ND Perlu dimasukkan dalam mata pelajaran motor vokal di semua sekolah di Kabupaten ND Bersama saya Femi Sariora, inilah berita selengkapnya Hingga saat ini peran perempuan dalam dunia politik belum dioptimalisasikan Meskipun pemerintah telah berupaya melakukan berbagai upaya Salah satunya pemenuhan kuota 30% Keterwakilan perempuan di parlemen Laporan Serana Garus Ketua Nita Katolik Republik Indonesia WKRI Keuskupan Agung ND Paulina Padi kepada RRI dalam program Acara Kita Setara Mengatakan halmen dasar yang membuat perempuan Begitu sulit masuk dalam dunia perpolitikan Ialah budaya patriarki Sistem yang masih terjaga dan masih terawat Dalam kehidupan masyarakat ini Membuat perempuan tidak bisa bergerak bebas Padahal negara Indonesia adalah negara demokrasi Dan Pancasila Sehingga setiap individu dalam masyarakat Memiliki kebebasan tersendiri Kita pengurus ini kan tidak banyak Tapi melalui pengurus ini kita menghimbau Supaya di dalam masyarakat Di kelompok-kelompok kita Kita memberikan semacam edukasi Kepada teman-teman kita Sama kaum perempuan Untuk bagaimana supaya Ini ada banyak nih Kualitas yang berbeda-beda Salih-salih perempuan Jadi tidak hanya asal memilih perempuan Tetapi kira-kira perempuan yang mana Di antara salih-salih perempuan yang ada Pada kesempatan yang sama juga Salah satu anggota WKRI Johana Afra Baburaki Menambahkan Di Kabupaten IND sendiri Hingga saat ini Pendidikan politik bagi perempuan Belum dioptimalisasikan Hal ini menyebabkan Banyak perempuan yang akhirnya Tidak berani untuk menjadi pemimpin Baik dalam organisasi Maupun dalam masyarakat Padahal dalam kebijakan Seperti Undang-Undang nomor 10 Tahun 2008 Pasal 55 ayat 2 Menerapkan Zyper System Telah mengatur bahwa Setiap 3 bakal calon Terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan Pemenuhan kuota 30% Terwakilkan Perempuan di parlimen Nyatanya masih jauh dari Kata memuaskan Angka tersebut Tidak sepenuhnya tercapai Bahkan malah menimbulkan Pro dan kontra Dalam partai Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Terus berupaya Meningkatkan partisipasi Perempuan dalam politik Rendahnya angka Keterwakilan perempuan Di parlimen Sedikit banyak Berpengaruh Terhadap isu kebijakan Terkait kesetaraan gender Dan belum mampu Merespon masalah utama Yang dihadapi oleh perempuan RRI ND Feranda Garus Melaporkan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten ND Kecewa Pemerintah tidak hadir Saat penetapan BPT Pemilu Tingkat Kabupaten ND Laporan Rofinus Wulang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ND Telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap DPT Tingkat Kabupaten ND Untuk Pemilu 2024 Mendatang Penetapan dilakukan Melalui rapat Pleno terbuka Yang dihadiri PPK Pimpinan Partai Politik Bawaslu Kabupaten ND Dan unsur Terkait lainnya Di Aula Hotel Global View ND Rabu 21 Juni 2023 Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024 Untuk Kabupaten ND Berjumlah 211.004 Pemilih Dengan rincian 100.554 Untuk Pemilih Laki-Laki Dan 110.450 Untuk Pemilih Perempuan Ketua KPU Kabupaten ND Adolorata Maria de Lopes B Mengatakan Data yang ditetapkan Akan menjadi data Pemilih Pada Pemilu 2024 Mendatang Jika ke depan Ada mekanisme Yang terjadi Setelah penetapan Maka akan diatur Dengan peraturan KPU selanjutnya Jadi hari ini Hari Rabu Tanggal 21 Juni 2023 KPU Kabupaten ND Telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Untuk Pemilu tahun 2024 Tingkat Kabupaten ND Sejumlah 211.004 Pemilih 211.004 Pemilih Dengan rincian Laki-laki 100.554 Pemilih Dan perempuan 110.450 Pemilih Data ini Akan kami Gandakan Dan kami Turunkan Ke PPS Untuk Dipublikasikan Di setiap Desa dan Kelurahan Kepada masyarakat Kabupaten ND Stakeholder Pemerintah daerah Kabupaten Dan Desa Kelurahan Pada rapat pleno terbuka Rekapitulasi dan penetapan DPT Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten ND Partai Hanura Kabupaten ND Menyatakan kekecewaan Karena kegiatan Tidak dihadiri oleh Pemerintah Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten ND Sudersman Arifin Natakan Partai Hanura Kecewa karena Pemerintah tidak hadir Dalam kegiatan penting tersebut Menurutnya Pemerintah Mesti hadir Karena penetapan DPT Sangat penting Untuk menentukan ND 5 tahun ke depan Ini adalah Salah satu Tempat Yang menentukan Perjalanan kepatan ini Di 5 tahun ke depan Karena penetapan DPT hari ini Berdampak kepada Stilet Berdampak kepada PPRES Berdampak kepada PKD Yang mana tidak tahu Masa Stilet itu adalah Menjadi Pemerintah Pemerintah Di Kompaten Jadi Jujur Saya harus katakan Saya kecewa Harusnya Pemerintah Hadir-hadir Bersama Sini Untuk bagaimana Kita menengahkan Ini Karena Karena Penting Kita menengahkan Data dari Pemerintah Mengenai Penduduk kita Karena data Yang kita dapatkan Itu adalah Jumlah penduduk kita Konsultasi bersih Juni 2020 207.704 orang Yang Menyebabkan Kita diberikan Alokasi 30 kursi Sudarsman mengatakan Kehadiran Pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan Dan catatan sipil Sangat penting Untuk menyampaikan Data jumlah penduduk Kepatian Ender Terkini Agar bisa dibandingkan Dengan DPT Yang telah Ditetapkan RRI Enderfinus Vula melaporkan Sejumlah aktivitas Bung Karno Selama menjalani Masa pembuangan Di kota Ender Perlu dimasukkan Dalam mata pelajaran Muatan lokal Di semua sekolah Di kabupaten Ender Laporan Rosa Dalima Langkah ini menjadi bagian Dari Pemkap Ender Untuk memperkuat Penetapan kota Ender Satu dari 21 kota Di Indonesia Yang masuk Dalam kawasan Tapak Sejarah Bung Karno Demikian Disampaikan Dosen Sejarah Universitas Flores Ender Samingan SPD MA MPD Dalam Dialog Pagi Bersama RRI Kamis Pagi Terkait Deklarasi Penetapan Tapak Sejarah Bung Karno Dikatakan Flores Masih Banyak Orang Yang Belum Mengetahui Secara Detail Kisah Bung Karno Selama Empat Tahun DND Padahal DND Lah Bung Karno Belajar Toleransi Selama Menjalani Masa Pengasingan Dan Merumuskan Nilai-nilai Dasar Pancasila Melalui Mata Pelajaran Muatan Lokal Ini Akan Menjadi Salah Satu Upaya Masyarakat Ender Terekam Oleh Generasi Ender Dari Masa Kemasa Dilestarikan Dengan Tujuan Agar Mereka Menjadi Generasi Ender Yang Tetap Menjaga Budaya Toleransi Nah Sekarang Pertanyaannya Bagaimana Orang akan Tahu Bagaimana Kehidupan Bung Karno Ketika Itu Seperti Apa Kemudian Bagaimana Mereka Itu Seperti Apa Ini Sebenarnya Belum Derekspos Hanya Kehidupan Lokal Tentunya Ketika Ditutupkan Sebagai Kota Sejarah Ini Akan Terekspos Bahkan Sampai Denasional Bahkan Sampai Pendunia Nah Di tingkat Materi Pelajaran Ini Tentunya Sangat Perlu Sekali Untuk Ditarapkan Lebih lanjut Sampingan Juga Kemukakan Selama Ini Generasi Indonesia Diberikan Pengetahuan Mengenai Pancasila Hanya Bersifat Formalitas Semata Ibarat Hanya Kulit Luar Yang Disampaikan Karena Belum Disampaikan Secara Mendetail Proses Perumusan Butir-Butir Pancasila Melalui Permenungan Yang Panjang DND Menurut Semingan Proses Ini Harus Dipelajari Lebih Mendalam Mulai Dari Tingkat Sekolah Dasar Hingga Perguruan Tinggi RRIND Rasa Dalima Melaporkan Anda Sedang Mendengarkan Warta Berita RRIND Memiliki hasil yang melimpah Para petani jahe di Kabupaten Ngada Masih kesulitan dalam memasarkan hasil pertaniannya Para petani minta perhatian serius dari pemerintah daerah pada faktor pemasarannya Laporan Laporan selengkapnya oleh Feli Sob Memiliki tanah yang subur, tanaman jahe sangat cocok dikembangkan di Kabupaten Ngada selain tanaman kopi Tanaman jahe bisa dijadikan sebagai tanaman selingan antara tanaman pertanian lainnya Dan dijadikan primadona hasil pertanian yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat petani Bermudakan lahan pertanian yang luas dengan tanah yang subur Salah seorang petani jahe Elvin Basan memanfaatkan lahannya untuk menanam tanaman jahe yang ditanam di antara tanaman kopi Elvin menjelaskan bahwa dirinya memiliki bercocok tanam tanaman jahe sebagai pekerjaan sampingan Dan jahe sangat mudah tumbuh dan tidak menguras banyak tenaga Kini dirinya bisa merasakan manfaatnya dengan memanen tanaman jahe bersama keluarga Dalam menambah penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari Lahan saya kurang lebih panjang 50 lebar 20 meter Dan dalam itu terdapat jahe, kopi dan tanaman tanaman lain yang bisa tubuh di daerah dingin Yang saat ini harga per kilo 5 ribu Dan para petani disini termasuk saya pun saya berharap supaya kalau bisa bisa dinaikkan lebih 7-8 ribu atau bila perlu 10 ribu Sampai saat ini menurut Erpin para petani terkendala pada faktor pemasaran Yang harus diberikan perhatian khusus oleh pemerintah dan investor untuk upaya perbaikan dan peningkatan ekonomi petani jahe Dirinya juga berharap agar melalui campur tangan pemerintah dengan mendatangkan para investor Pengolahan hasil tanaman jahe para petani memiliki hasil yang lebih memuaskan Dan bisa lebih meningkat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari khususnya rumah tangga dan kebutuhan anak sekolah RRND Viriso melaporkan Masyarakat diharapkan untuk terlibat aktif dalam upaya meminimalisir penyebaran virus rabies Laporan Ledy Badin Masyarakat diharapkan untuk terlibat aktif dalam upaya meminimalisir penyebaran virus rabies di Kabupaten ND Hal ini diunggapkan oleh Medik Veteriner Dinas Pertanian Kabupaten ND Dr. Hewan Agnes Kolastika Lenggawange Dijelaskan Dr. Hewan Agnes untuk penurunan angka penyebaran rabies perlu dilakukan oleh semua pihak Terutama bagi para pemilik hewan penular rabies seperti anjing Dirinya mengharapkan masyarakat untuk bisa mengikat anjing peliharaannya agar meminimalisir penyebaran rabies Dari anjing ke anjing lainnya Sekaligus mencegah anjing yang telah terkena virus rabies ini menggigit manusia dan juga binatang lainnya Kenapa kami sarankan untuk pengendalian ini sebaiknya anjing yang dipelihara itu harus diikat atau dikandangkan Karena ketika anjing itu dilepas anjing ini akan menjadi pengaruh untuk orang sekitar kita Apalagi ketika nanti terjadi ada kasus gigitan atau sebagainya itu sangat berpengaruh Masyarakat juga ada satu hal yang harus dipahami oleh masyarakat adalah jangan memprovokasi anjing Karena anjing ini kan hewan yang merupakan salah satu hewan kesayangan dan sangat dekat dengan terutama anak-anak Jadi ketika anjing diprovokasi seperti mereka mulai memegang kayu dan memukul Maka anjing itu akan terprovokasi dan melindungi dirinya Salah satu perlindungan yang dilakukan adalah menggigit Dr. Hewan Agnes juga menjelaskan upaya vaksinasi terus dilakukan Meskipun dengan keterbatasan sok vaksin yang menjadi kendala utama dalam cakupan vaksinasi hewan di Kabupaten ND Namun upaya sosialisasi dan edukasi terkait upaya menekan penyebaran rabies ini terus dilaksanakan pihaknya Karena rabies ini tidak ada obatnya jadi satu-satunya cara untuk mengendalikan rabies adalah vaksinasi Karena ketika anjing tidak divaksin artinya anjing tidak memiliki kekebalan Ketika tertapar rabies maka dia kemungkinan akan bukan mungkin tapi pasti akan kena rabies Kita harapkan ketika 70% dari populasi itu tervaksin Artinya menciptakan kekebalan kelompok dan membuat nilai kasus gigitan pada manusia dengan penyebabnya anjing itu menurun Dan diharapkan untuk itu adalah negatif rabies Dirinya mengimbau masyarakat untuk proaktif memfasinasi hewan peliharaannya Khususnya anjing dan mengikat ataupun mengkandangkan hewan tersebut Sehingga tidak membahayakan dan meminimalisir penyebaran rabies di wilayah Kabupaten ND NRI ND Lady Badin melaporkan Dinas Perindustrian Perdagangan Disperinda Kabupaten Sika pastikan stok dan harga kebutuhan pokok Bagi masyarakat jelang Hari Raya Idul Atal 1444 Hijriah aman dan terpenuhi Laporan Suimam Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperinda Kabupaten Sika Yosef Benyamin Kepada RRI Kamis 22 Juni 2023 mengatakan Untuk stok ketersediaan kebutuhan pokok saat ini masih mencukupi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi hari besar keagamaan Dijelaskan fluktuasi harga di pasaran masih relatif stabil dan tidak ada lonjakan harga yang berarti Semuanya masih terjangkau oleh masyarakat untuk membeli kebutuhan sehari-hari Harga juga tetap stabil, tetap terkendali, tetap sedikit persiapan secara baik untuk kebutuhan Menurut Yosef Benyamin, untuk kebutuhan bahan pokok di pasaran menyongsong Hari Raya Idul Adaha Sangat mencukupi dan tidak mengalami kekurangan Kalau di Sika masih tetap stabil, tidak ada kejolak, tidak ada kekurangan, aman dan terpenuhi ya, tetap terkendali Yang melanjutkan, untuk memastikan stok kebutuhan di pasaran tersedia Pihaknya terus melakukan monitoring di sejumlah pasar tradisional yang ada di Kabupaten Sika Termasuk memantau pergerakan harga di pasaran Sekian Warta Berita Pagi hari ini Mewakili Keribat Kerja Mertugas, saya Femi Sariora, selamat pagi Terima kasih, Anda telah mengikuti Warta Berita RRI Indi Terima kasih, Anda telah menonton!